Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manual regresi demon lord Kita masuk di part 10 Di awal video ini, meskipun sempat mengira jika yang ia temui adalah God of Destruction Noem Zekai yang sempat teringat wajahnya kembali bertanya Apa kau bilang namamu itu Snatch? Bukannya kau ditarik oleh para asasin? Apa-apaan aura yang kau miliki ini? Namun sayangnya, sosok Snatch di depannya tak menjawab sepatah kata pun Hingga Zekai berpikir dia tidak menjawab rasanya seakan-akan dia tak sadarkan diri Kalau begitu, Zekai pun kembali berkata Apa mungkin kau mengenali nama Noem? Mendengar nama Noem Seketika itu juga, Snatch bereaksi Dimana ia terlihat sangat murga Bahkan ia menggeram dan langsung menyerang ke arah Zekai Menggunakan tanah yang dipijaknya Melihat serangannya, Zekai pun melompat menghindarinya Sampai berpikir, ini aneh Apa Noem seperti itu? Tidak Dia terkenal sangat mengikuti logikanya Ini seakan-akan dia membabai buta Setelah berpikir seperti itu, Zekai pun berusaha mendekat ke arah Snatch Dan terus menyerangnya dengan pebatuhan tambah Lalu sembari meloncat di udara Zekai bersiap dengan pedangnya Berkata Hei, jika kau tidak mau melihat darah Sebaiknya kau segera sadar Namun, tepasan pedangnya Pasti bisa ditahan oleh batu tambah Yang Snatch keluarkan Namun, batu tersebut Tak bertahan lama Hingga Zekai pun bisa menghancurkannya Dan membuat Snatch Tak bisa berkutik di hadapannya Namun, meskipun Zekai berhasil memukul kepalanya Snatch hanya terpentah Dan masih bisa bertahan Hingga Zekai berpikir Tenaga sebesar itu seharusnya Sudah memukul mundur orang biasa Saat ini Dia lebih kebah Kemudian Di saat Zekai menatapnya Bertanya-tanya Tentang kekebalannya Kemurkaan Snatch Kembali meluang Dimana ia Menggunakan kekuatannya Hingga membuat tanah yang mereka pejak bergunca Melihat hal itu Zekai berpikir Force of the stalagmite Telah bertambah kuat Kukira Kalau dengan bantuan semacam ini yang cukup Dia akan bangkit Sebagai god of destruction Kalau begitu Aku Harus mengakhirinya Sebelum dia Bertambah kuat Dengan pikiran seperti itu Zekai pun Kembali melesat maju Menerjang ke arah Snatch Tentunya Snatch pun Tak hanya tinggal dia Yang kembali menggunakan batuan Tambang di sekitarnya Membuat sebuah dinding Untuk menghalangi Serangan Zekai padanya Namun sayangnya Lagi-lagi Kebatuan yang ia gunakan Tak mampu menahan Kuatan Milik Zekai Hingga mereka pun Kembali berhadapan Dimana Zekai Kini menggunakan pedangnya Berusaha mengarah Tepat di kepala Snatch Namun Seperti sekian detik Sebelum pedangnya Bisa mengenai kepala Snatch Tiba-tiba saja Muncul Seorang bertuduh Yang menahan Pedang Zekai Oh Ups Seharusnya Kau menghargai kehidupan Kau akan Masuk ngeraka Jika kau Membunuh orang lain Loh Seketika itu juga Zekai melompat mundur Menjauh Dari Orang bertuduh itu Apakah orang Yang membuat Snatch Menjadi seperti itu Semper melihat Rasnost di belakangnya Pria bertuduh Membalas Bukankah hebat Mendengar responnya Zekai pun menuturkan Entah bagaimana Sepertinya Kau menggabungkannya Dengan Earth Mythical Creature Apakah Kau menggabungkannya Dengan God Of Destruction Nowhere Mendengar hal itu Si Pria bertuduh pun Tersentak kaget Berpikir Bagaimana Dia bisa tahu Seharusnya Tidak ada Yang tahu Kalau anak ini Menamakan Mythica Crater itu Sebagai Nowhere Tengah Keterkejutannya Si Pria bertuduh bertanya Dari mana Kau mendapatkan informasi itu Zekai pun Menimpali Siapa yang tahu Nyawaku Bergantung Dari itu Jadi Aku tidak bisa Beritahumu Mendengar jawabannya Si Pria bertuduh itu pun Tersenyum Menggunakan magicnya Lalu berkata Begitukah Maka Kau tidak Memberikanku pilihan Aku hanya bisa Menggunakan Kekerasan Seperti Sekarang itu Kemudian Setelah menggunakan magicnya Tubuh Si Pria bertuduh Ini bertambah besar Kekar Dengan otot-otot Yang terlihat Seperti Hulam praksasa Dikalah Zekai melihat Ke arahnya Si Pria bertuduh Yang telah Bertransformasi Berkata Sebenarnya Aku tidak Menunjukkan Wujud Kekerasan Tapi Apa boleh Buah Namun Tanpa Ia duga Tiba-tiba Snotch di belakangnya Malah menerjang Ke arahnya Hingga Pria bertuduh Dumput Mota mau Menangkap kepala Snotch Lalu menceramahinya Apa kau kira Aku seorang ancaman Sayang sekali Nah Setelah mengatakan itu Si Pria bertuduh Dumput Melemparkan Snotch ke udara Ada seorang Yang harus Kauwasi saat ini Setelah melihat Snotch yang terlempar Di udara Zekai Berkata Oi Apa kau yakin Tidak apa-apa Untuk melakukan itu Sepertinya Kamu lakukan banyak Upaya Untuk membuatnya Sementara mengepalkan Tangannya Si Pria bertuduh Membalas Tidak apa-apa Saat ini Dia sedang Mengamuk Dan sedang Tidak satirakan diri Aku hanya perlu Menemukannya Setelah selesai Menghadapimu Nah sekarang Setelah Penghalangnya menghilang Ini waktunya bagi kita Untuk menghabiskan Waktu Berdua saja Setelah mengatakan itu Si Pria bertuduh pun Langsung menerjang Ke arah Zekai Hingga Zekai Langsung melompat Menghindarinya Meski begitu Si Pria bertuduh Kembali mengejarnya Dan Menyerangnya Bertubi-tubi Hingga di sebuah titik Zekai berhasil Menyerang Bali Namun sayangnya Ditahan menggunakan Kedua lengan Si Pria bertuduh Hah Serangan seperti ini Tidak akan Pernah bisa Menghentikanku Namun Keluar dugaannya Tiba-tiba saja Lengan kanannya Yang ditusuk oleh Pedang Zekai Meledak Hingga Terpotong seketika Apa kau suka Penampilan Boyang baru Si Pria bertuduh Itu pun Yang terkajut Kebingungan Kini menatap Kerah dengan kanannya Yang terjatuh Mengucurkan darah Bagaimana Bagaimana bisa Itu ter Namun Sebelum ia Misalkan kalimatnya Zekai Langsung menghabisinya Teras 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 Lalu Setelah menghabisi Si Pria bertuduh Zekai pun Menyerungkan kembali Pedangnya Berguma Hmm Omong-omong Kembali dia pergi Diisi lain Masih di area Hutan Sebelum area tambah Terlihat Hans Yang tengah berlari Namun Menghentikan larinya Setelah Merasakan Sebuah getaran Hebat di sana Wah Apa tadi Tumpah bumi Eh Orang itu Dia bocah yang tadi Hans pun yang melihat Snorch Tergetak di sana Langsung menghampirinya Hei Bangun Wah Apa kau baik-baik saja Namun 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 di saat Snorch Memuka matanya Sedaranya Masih belum Mengesai dirinya Dan Yang ada Hanyalah Kemurkaan Dengan mata merahnya Hingga Ia pun Langsung menyerang Hans Yang membangunkannya Wah Weh Kenapa kau melakukan ini pada aku Tentunya Hans pun Langsung berlari Larikan diri Sempat dia berpikir Weh Gila Ada apa dengannya Apa yang masih latihan Tapi Latihan seperti apa yang ia lakukan Sampai dia Bisa melakukan Hal seperti itu Batunya Gila Aku setidaknya akan mati Yang itu mengenaiku Ini Aku tak bisa menghindarinya Di saat Snorch melemparkan Segumpal tanah Tambang karanya Hans pun Yang merasa Tak bisa menghindarinya Kini menggunakan pedangnya Dan ia pun Membelah Tanah tersebut Iya Harus Aku kira Aku akan mati Namun sayangnya Snorch Tau biarkannya Untuk mengatur nafasnya Dimana ia Kembali menyerangnya Secara bertubi-tubi Hingga Hans pun Kembali berusaha menghindarinya Meski begitu Hal tersebut Mudah baginya Karena ia Telah berlatih Bersama Dengan tuannya Zekih Tetapi Di saat Harus menganggapnya Sebuah kemudahan Tiba-tiba saja Ia kembali putus asa Ketika melihat Snorch Yang menggunakan Kekuatannya Membuat Tanah di sekitarnya Seperti ombak Tsunami Saat itu Hans hanya bisa pasrah Berpikir Kau berjanda Yang kulakukan Selama hidup Hanyalah Bekerja seperti Anjing Dan sekarang Aku akan mati Untungnya Sebelum Tsunami tanah itu Bisa Menyentuh Tubuhan Tiba-tiba saja Ada aliran Air lain Yang menghalau Tsunami tanahnya Hah? Ada apa dengan air ini? Lalu Air itu pun Kini mengarah Kepada Snorch Yang langsung berusaha Menahannya Menggunakan tanah Di depannya Meskipun Tanah yang ia gunakan Bisa memecah Aliran airnya Tiba-tiba saja Zekih Muncul di atasnya Dimana ia berpikir Hanya itu Setusnya cara Untuk menyegahnya Mengamu Dan ia pun Menggunakan tangannya Untuk menjenggram Kepala Snorch Yang menatapnya Dan ia pun Menggunakan kekuatannya Sembali berkata Aku mohon padamu Untuk Tetap sadar Seketika itu juga Di saat Kekuatan Zekih Mengelir di tubuhnya Snorch Berteriak Kesakita Iyaaah Kini Di alam bawah sadarnya Terlihat Snorch yang kebingungan Dimana ia Pertanyaanya Dimana ia berasa aneh Dengan tempat dimana ia berada Aku Anda dimana Kenapa Namun Di tengah kebingungannya Ia dikejutkan Ketika melihat Tikus tanah Yang ia pelihara Noem Menatap ke arahnya Dengan sangat murka Noem Noem Kau kenapa Meskipun ia berusaha Untuk mendekat ke arah Noem Noem sendiri Malah menunjukkan Ketidaksukaannya Hingga Snorch Ia mengerti maksudnya Menuturkan Hei Sepertinya Ada orang Yang mengendalikan aku Namun saat itu Aku Memimpikanmu Benar Kalau ayahku Mati Karena Gempa yang kau buat Namun aku mengetahui Kalau kau tidak sengaja Berniat Untuk Membunuh ayahku Kau hanya keluar Karena segelmu terbuka Dan ayahku Hanya ada Di tempat Dan waktu yang salah Aku minta maaf Atas Kesalahpahamannya Noem Aku yakin Kau terluka Aku mau kita kembali Kesaat dimana Aku Tak tahu apapun Namun ku rasa itu Tidak mungkin Jadi Noem Mau kakau Merencanakan Pasal depan kita bersama Mendengar semua Penjelasannya Amrah Noem pun Kini memudar Dan ia Bisa merasakan Sebuah kehangatan Yang disampaikan Oleh Snod Hingga ia pun Menjabat tangan Snod Yang ia ulurkan Ke arahnya Hingga sebuah cahaya Muncul Menerangi Alam bawah sadarnya Kesokan harinya Di kalaburung-burung Tengah bernyanyi Di bekas pertempuran Di area pertambangan Terlihat Para warga Dan juga Satria Yang sibuk menjaga tempat itu Sementara itu Di rumah Snod Terlihat Zekih Yang tengah Tarapan Pemakan anggur Sembari berkata Jadi Kau melakukan apa yang kusuruh Kan Hans Hans pun membalas Tentu saja bos Ku bilang Aku tidak tahu apapun Bahwa aku mendaki gunung Karena aku Mendengar suara Yang keras Namun Apakah mereka Para penjaga itu Sungguh tidak akan mengetahui Kalau kita Terlibat dalam masalah ini Zekih menimpali Aku sudah mengurus Jasad orang-orang Yang melakukan ini Jadi mereka Tidak akan tahu Yang lebih penting mereka Tidak akan pernah Bayangkan Bahwa Penambang sepertinya Si bocah bodoh Terlibat Dalam hal ini Kemudian Di saat Snod Menggendong Noem di pangkuannya Melangkah Ke arah mereka Zekih pun Berdiri Lalu menuturkan Ya Karena kalian berdua Membuat kontrak Kau Tidak akan mengambuk lagi Tampaknya manamu Sangat cocok Dengan Noem Jadi sekarang Apa yang akan kau lakukan Apa kalian berdua Akan tinggal bersama Mendengar hal itu Snod pun Tertunduk membalas Aku Sedang memikirkannya Memang benar Kalau Noem lah Yang bunuh ayahku Dan aku Tak bisa melupakan itu saja Dan bersikap semuanya Baik-baik saja Mendengar jawabannya Zekih menimpali Hmm Maksudmu Kau tidak mau menerima Noem Tanpa imbalan Lalu kenapa Kau tidak mengikirkan sesuatu Snod Yang bingung pun Bertanya Sesuatu Sebagai gantinya Dan Video ini pun diakhiri dengan Di tengah kebingungan Snod Zekih Tersenyum Mengelurkan tangannya Berkata Kau mau menjadi penjelajah Kan Sampai-sampai Kau menerima pelajaran Dari para penipu Lalu Bagaimana menurutmu Jika Melakukan perbuatan baik Bersama aku Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang yang kurang jelas Sampai jumpa di video berikutnya